Tak hanya dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga terlihat akrab dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat duduk bersebelahan di acara pelantikan Wali Kota Semarang. Ada pesan khusus yang disampaikan Ganjar ke Megawati. Momen menarik terlihat saat pelantikan Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu di Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 30 Januari. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri duduk berdampingan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya, kedekatan di antara keduanya juga sudah diunggah Ganjar di akun Instagramnya. Saat itu, Ganjar beserta istri menjemput Megawati di lapangan udara Angkatan Darat Ahmad Yani. Dalam sambutannya di pelantikan Wali Kota Semarang, Ganjar memuji kiprah PDI Perjuangan dalam mencetak perempuan-perempuan pemimpin. Jawa Tengah adalah provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak, maka PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 di antaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambahkan dengan 9 wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan ini punya ibu kurang lebih 25 pemimpin daerah perempuan. Dikoreksi Pak Seksen kalau salah. Saya rasa inilah manifestasi spirit dari pengkaderan dan saya kira semua membaca buku Sarinah di era modern dan nilai-nilai kejuangan kita dengan spirit mahenisme yang pernah ada. Sebab perempuan menurut Bung Karno adalah yang mula-mula indoknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama. Perempuan. Lalu, apakah kebeseraan Megawati dan Ganjar ini bisa menepis isu kerenggangan di antara mereka? Mengingat PDI Perjuangan belum mengumumkan bakal calon presiden yang akan diusungnya di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.